Penjara Rusia makin sepi, bahkan hampir 100 diantaranya harus tutup karena kekurangan tahanan. Hal itu disebabkan karena banyaknya tahanan yang tewas setelah dikirim berperang ke Ukraina. Sekitar 150 ribu tahanan Rusia termasuk pembunuh, pemerkosa, perampok hingga gangster direkrut militer untuk berperang di garis depan. Jika mereka tak tewas dalam perang Rusia di sejumlah garis depan di Ukraina, mereka bakal pulang dibayar dan dibebaskan. Skema pengiriman tahanan ke garis depan itu dipelopori oleh kelompok tentara bayaran Wagner semasa dipimpin Yevgeny Prigozhin yang tewas karena kecelakaan pesawat. Sejak Maret 2023 hingga periode yang sama tahun ini jumlah tahanan menurun hingga 20 persen, sehingga 88 dari 900 lembaga penjara terpaksa ditutup. Untuk mengurangi biaya pemenjaraan, tiga koloni tahanan lagi akan segera ditutup di Siberia. Selain itu, akan ada lebih banyak lagi koloni penjara yang ditutup pada tahun depan. Pakar Rusia Bruce Jones mengatakan penyebab utama penurunan populasi penjara Rusia karena invasi ilegal ke Ukraina serta perubahan kondisi sosial Rusia. Sebelum melakukan invasi ke Ukraina, jumlah tahanan Rusia ada sekitar 420 ribu orang, namun kini diyakini berkurang menjadi 336 ribu orang. Dari puluhan ribu tentara Rusia yang terbunuh di Bakhmut, lebih dari 20 ribu dipercaya sebagai tahanan dari kelompok Wagner. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.